Kami sepagi Presiden Joko Widodo meresmikan 4 ruas jalan tol Transjawa di area interchange bandar kilometer 671 Kabupaten Jombang. Ruas tol baru ini akan memudahkan akses Surabaya, Jakarta. 4 ruas tol baru ini berada di wilayah Jawa Timur yaitu Dingawi Kertosono, Jombang Mojokerto, relokasi jalan tol Porong Gempol, dan jalan tol Gempol Pasuruan. Dibukanya tol Transjawa ini dapat memangkas waktu tempuh sehingga membuka peluang investasi dan terbukanya lapangan pekerjaan baru. Kita harapkan lebih memudahkan, lebih mudah, kemudian bisa lebih cepat, dan juga lebih murah. Tapi masyarakat diberi opsi-opsi, diberi pilihan. Mau pakai yang atas jalan tol ini silahkan, mau pakai yang bawah di jalan nasional yang lama silahkan. Hasil uji coba sebelumnya oleh pihak jasa marga, pembangunan jalan tol Transjawa akan mempersingkat waktu tempuh sampai 5 jam. Bila biasanya waktu tempuh 14 jam, dengan tambahan 4 ruas tol ini bisa menjadi 9 hingga 10 jam. Masyarakat dapat menikmati ruas tol baru ini secara gratis sampai Januari 2019 nanti. Kami Sore Presiden resmikan 3 ruas jalan tol di Jawa Tengah, yakni ruas tol Pemalang Batang, Batang Semarang, dan Semarang Salatiga. Resminya sendiri dilakukan di atas jembatan Kalikuto perbatasan ke Kabupaten Batang dengan Kabupaten Kendal. Presiden Jokowi sampaikan bahwa dengan keberadaan jalan tol Transjawa dapat mengintegrasikan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan wisata. Iris Agraini, Riono Saifulo, melaporkan untuk net.